Intro Menukar uang baru menjadi salah satu tradisi masyarakat muslim Indonesia saat mendekati lebaran. Bank Indonesia sendiri telah mengumumkan layanan penukaran uang baru jelang hari raya Idul Fitri, khususnya di wilayah Bandung dan sekitarnya, melalui akun media sosialnya. Maka ta'ayal antusias ratusan warga rela mengantri panjang untuk tukar uang baru di halaman BI Kota Bandung. Bagi wilayah Bandung dan Jawa Barat, terdapat sekitar 14 lokasi penukaran uang baru di BI Jabar, berupa kaster padu yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Layanan tersebut mulai digelar dari tanggal 3 hingga 18 April 2023, mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di halaman parkir BI Jabar, dan layanan khas keliling Jawa Barat. Sementara itu, terkait paket penukaran uang rupiah, warga hanya diperkenankan maksimal menukar uang baru sejumlah 3.800.000 rupiah per paket atau per orangnya. Dengan rincian paket penukaran uang barunya, mulai dari pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, hingga 20.000 rupiah. Dalam penukaran uang baru tersebut, warga dapat melalui dua sistem, baik via offline langsung datang ke Bank Indonesia atau online terlebih dahulu dengan mengakses melalui website pintar.bi.go.id sesuai dengan jadwal yang tersedia. Kemudian warga wajib menunjukkan bukti pemesanan pada website BI dan sertakan KTP untuk dapat melakukan penukaran uangnya. Nita sebagai warga sangat antusias dengan adanya pelayanan penukaran uang baru ini, mengingat ini kali pertamanya dan melalui sistem online, jadi tidak lama mengantrinya. Tidak berbeda dengan Nita, Jaka pun sangat mengapresiasikan layanan yang diberikan Bank Indonesia. Hanya saja beliau berharap ke depannya agar kuota penukaran uangnya ditambah. Kali keberapa sih kita yang lukar duit di BI? Ke satu. Hah? Pertama. Terus tahu infonya dari mana? Dari IG. IG. Oke. Sesah nggak deh? Atau ngantri nggak? Nggak, aku online. Online? Oke. Online gitu langsung masuk, langsung ngantri. Di sini ngantrinya nggak usah di luar. Sistemnya gimana sih? Bedanya? Kalau online, udah daftar, langsung suruh masuk ke sini, nggak usah ngantri di luar. Bukar Rp. 800 ribu. Baru pertama kali. Kebutuhan aja. Kebutuhan? Iya. Tapi ya mau hidup di triaja. Udah cukup sering sih. Cukup sering? Udah cukup sering. Ini sekitar Rp. 18 ribu. Ikut prosesnya yang online atau yang offline? Iya, yang online gitu. Terus pelayanannya gimana kan? Pelayanannya, ya cukup baik. Jadi dapat kebetulan nomor 300, baru masuk jam, kan buka jam setengah sembilan ya. Setengah sembilan. Baru 10 menit, udah 300. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Andi melaporkan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Andi melaporkan, Jawa Barat, Andi melaporkan, Jawa Barat, 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 Jawa Barat,